Kami akan hadirkan kembali saudara rekaman detik-detik kecelakaan terjadi dimana sebelumnya terlihat bahwa ada truk yang berada di perlintasan jembatan Madakoro, Semarang, Jawa Tengah saudara, kereta yang membawa penumpang kereta api berantas ini melaju dan tidak sempat untuk menghentikan laju sehingga menabrak truk trailer yang diduga mengalami mati mesin sehingga berada di tengah-tengah rel saudara Anda bisa melihat bahwa akibat kecelakaan ini, akibat tabrakan ini truk sempat terseret hingga sejauh 50 meter mengakibatkan ledakan dan api yang Anda saksikan saat ini saudara kami masih mencoba mencari tahu informasi terkait proses evakuasi penumpang kereta api berantas dan apakah ada korban akibat peristiwa ini? kami akan menghubungi jurnalis Kompas TV, ada Febriana Mila yang saat ini berada di lokasi kejadian jurnalis Kompas TV Mila, selamat malam ya selamat malam Mitya dan juga saudara Mitya, ada dua hal yang mau saya konfirmasi pertama, apakah bagaimana proses evakuasi korban? dan yang kedua, apakah api sudah berhasil dipadamkan? ya, ini ada juga saudara hingga saat ini memang proses evakuasi sudah selesai dilakukan namun dari pihak petugas maupun dari polisi maupun dari pihak KAI sendiri ini KAI Dawap 4 Semarang masih melakukan penelusuran apakah masih ada penumpang yang masih ada di dalam gerbong yang terlihat ini saudara, ini dari petugas dari Polsuska kereta api ini mengecek apakah ada korban lain ataupun penumpang yang masih ada di dalam gerbong namun sepertinya memang untuk para penumpang ini sendiri sudah berhasil dievakuasi dan juga diamankan ke tempat yang lebih aman lagi dan untuk api sendiri ini saudara, sudah berhasil dipadamkan tadi untuk kejadian terjadi sekitar pukul setengah delapan malam dan kemudian api bisa dipadamkan dalam waktu setengah jam dan karena memang untuk lokasi dari pemadam kebakaran ini kantor dari pemadam kebakaran ini letaknya sangat dekat dari lokasi kejadian dan sehingga dari petugas pemadam kebakaran ini bisa segera untuk memadamkan api yang terjadi api teradanya tak berada di kereta dan juga sok trailer ini yang diperkirakan mengalami mati mesin yang melintasi rel kereta api yang berada di Jalan Madukol dan hingga saat ini saudara berdasarkan informasi yang kami dapatkan untuk korban jiwa memang tidak ada namun untuk korban pakah tulang ini diketahui satu berjenis kelamin perempuan dan saat ini sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit umum dokter karya di kota Semarang seperti itu Nitya ya, apa yang saat ini sedang dilakukan kami melihat bahwa nampaknya masih ada upaya untuk mengevakuasi atau memang mengingat ini di jembatan ya proses apa yang sedang dilakukan saat ini Bila ya, untuk saat ini dari petugas kepolisian maupun tim gabungan dari KAI yang dipercintaan untuk melihat kondisi dari kecelakaan yang terjadi antara kereta api dari arah Jakarta menurutku alabilitas sekitar pukul setengah delapan ini polisi masih melakukan pengecekan-pengecekan terkait dengan apa yang menjadi penyebab dari tabrakan ini bisa terjadi karena memang untuk di lokasi rel kereta api yang berada di Jalan Madukoro ini pintunya berjalan dan juga tadi menutup ataupun membuka secara otomatis di saat kereta akan datang namun belum bisa dipastikan apakah struk trailer ini sebelumnya menerobos palang pintu ketika palang pintu akan menutup kemudian ia terhenti di tengah rel kereta sehingga tidak dapat keluar dari rel kereta yang seharusnya dia bisa keluar dari arah pantai merina menuju ke arah jalan raya seperti itu sehingga ini saudara terlihat kemudian dari tim Basarna juga sepertinya akan mengecekuasi dari bangkai truk trailer karena memang terlihat ini terus berlama-lama di posisi ini akan mengganggu jalannya berjalan di kereta api dari kereta-kereta yang lainnya seperti itu oke Mila kalau kita lihat di rekaman amatir yang anda saudara anda bisa saksikan di sebelah kiri layar televisi anda ini kan apinya cukup besar ya apinya cukup besar apakah bisa anda konfirmasi bahwa bagian mana saja yang merembet apinya kemudian apa yang dilakukan terhadap para penumpang kereta api saat ini dibawa kemana mereka ya Anitya dan juga saudara memang terlihat pada saat pertama kali kereta menghantam bagian dari truk sehingga menyebabkan kebakaran ini dari masinis maupun dari penumpang itu sendiri kami mendapatkan informasi dari gerbong bagian paling depan ini langsung lari ke belakang untuk menyelamatkan diri sehingga ketika saat kereta api ini tersantik maka dari penumpang yang berada di gerbong-gerbong kereta api ini langsung menyelamatkan diri dan juga dibantu dengan wakil melalui pintu pintu kereta begitu saudara dan ini terlihat saudara ada truk deret yang nantinya juga akan digunakan untuk mengangkut bagai truk selera ini sehingga nanti untuk rel kereta bisa digunakan kembali untuk melewati perjalanan kereta kereta api yang lainnya sementara itu memang untuk penumpang kereta api ditahui hanya satu yang mengalami luka patah tulang namun kita masih mencari informasi yang lebih lanjut lagi patah tulang kategorikan ataupun berat dan untuk saat ini memang sudah dilarikan ke rumah sakit sementara untuk penumpang-penumpang lainnya ini sudah berhasil dievakuasi mereka diselamatkan dan juga ditempatkan di tempat-tempat di tempat-tempat yang apa gitu ya milah terakhir bagaimana kondisi seperti apa sebenarnya biasanya kondisi di jembatan Madakoro ini karena kalau kita kalau kita dengar informasinya bahwa sopir truk ini sempat berusaha untuk memberikan kode bahwa truknya ini mati sehingga mungkin masinis kereta itu bisa mengantisipasi bahwa tabrakan tidak terelakan ya Nitya dan juga saudara dipercirakan memang truk ini ketika melewati dari rel kereta api dimana memang ini ada palang pintu otomatis dipercirakan ketika pintu ini menutup truk ini melewati dari rel kereta kemudian ada mati osin dan lain sebagainya yang masih bisa yang masih belum kita konfirmasi sebenaranya dan di saat itu juga tidak tidak ada waktu lama ini kereta dari arah Jakarta menuju arah ini melaju dengan kesempatan tinggi sehingga tidak bisa melakukan pengereman secara mendatak dan kemudian terjadilah kesilakan yang mengakibatkan kebakaran antara kereta api dan juga truk terakhir ini namun memang betul jika putir dari truk selera ini sepat turun kemudian juga melambaikan tangan menginstruksikan bawa tasnya untuk bisa menghentikan kereta namun hal ini memang tidak bisa dilakukan pengerem kendari kereta ini untuk beberapa waktu tidak seperti kendaraan lainnya seperti itu kami akan nantikan perkembangan terbaru namun saudara kami akan jenak jeda sebentar breaking news kompas ini masih akan kembali saat lagi dengan informasi terbaru perkembangan terkait kecelakaan kereta api berantas jurusan informasi yang kami terima terakhir bahwa atau diduga api ini berasal dari truk tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini seluruh penumpang kereta api berantas sudah dievakuasi dan diamankan sambil menunggu proses pemindahan bangkai kereta kami akan mencoba kembali untuk menghubungi jurnalis kompas TV Febriana Mila di lokasi kejadian selamat malam Mila ya selamat malam Nitya Mila apakah pemindahan bangkai kereta ini mengalami hambatan tertentu ya Nitya dan juga saudara memang saat ini proses evakuasi untuk memindahkan bangkai trailer ini masih berlangsung dan ini ada sekitar dua mobil DRF yang disiagakan untuk mengangkut ataupun mengangkat dari bangkai truk trailer ini seperti seperti yang saya lihat ini ada beberapa petugas ini mengecek kondisi dari ban dari truk trailer ini mengikat dimana agar trailer bisa segera diangkut tidak ada kendala yang cukup signifikan saudara untuk mengevakuasi bangkai dari truk trailer ini namun memang kondisi saat ini makin ramai dari warga melihat kejadian pada malam hari ini yang terjadi sekitar pukul setengah delapan malam tadi dimana kereta api ke arah berantas dari Jakarta menuju arah berita ini menghantam truk trailer yang diketahui mengalami selip ban pada salah satu ketika melintasi rel kereta api yang mana memang untuk rel kereta api sendiri ini memiliki palang pintu yang tadinya saudara sudah hampir menutup namun dari trailer ini mencobong menerobat namun salah satu banyak ini tersangkut di rel kereta sehingga dari sopir turun kemudian memberi interupsi kepada masinis untuk menghantikan kereta namun memang tidak bisa karena untuk menghantikan keretanya ini membutuhkan waktu beberapa waktu seperti itu yang harus saya konfirmasi kembali karena dugaan sebelumnya adalah palang pintu ini berfungsi normal diduga truk merobos palang pintu namun mengalami mati mesin jadi yang terkonfirmasi oleh kepolisian saat ini adalah bahwa memang betul truk merobos palang kemudian mengalami slip ban begitu ya betul sekaligus ya dari sopir truk trail sendiri ini tadi disampaikan dari kepolisian yang berada di lokasi tempat kejadian mengatakan bahwasannya truk ini memang tidak menerobos palang pintu yang akan menutup kemudian salah satu ban ini ada yang terselip di trail sehingga tidak bisa meneruskan perjalanannya kemudian dari palang pintu yang arah keluar ini juga sudah tertutup dan tidak lama dari itu kereta yang dari arah Jakarta manusia arah belita ini yaitu keabransak kemudian akhirnya menghentam dan terjadi keselakaan yang mengakibatkan juga kebakaran seperti itu Nitya Mila apakah api ini berasal dari muatan truk atau bagaimana adakah dugaan lain Nitya dan juga saudara seperti yang terlihat untuk truknya sendiri ini tidak berkuatan dan terlihat dari gerbong paling depan atau yang berada di tempatnya masinis ini menghentam dari kepala truk ini kemudian langsung terjadi lejakan api yang berkorban secara besar namun ini bisa dipadarkan oleh kebakaran sekitar 30 menit dari waktu kejadian ini terjadi setengah delapan terjadi di jembatan yang ada di jembatan Madu Kororaya seperti itu Nitya Bila Anda berada di lokasi kejadian melihat proses pemindahan bangkai kereta berapa gerbong yang terbakar akibat kecelakaan ini untuk saat ini saya masih belum bisa memastikan karena memang posisi saya ini berada di bagian gerbong paling belakang sehingga untuk gerbong bagian paling depan maupun tengah dan seterusnya ini tidak terlihat sehingga ini belum diketahui secara pasti berapa gerbong yang terbakar namun impas dari kebakaran ini tidak terlalu berdampak besar karena memang api bisa langsung segera dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran dan memang hingga saat ini proses evakuasi masih dilakukan sepertinya tadi hampir sudah bisa diangkat namun ini dari petugas sendiri mobil directnya ini masih melakukan pengikatan kembali karena tadi ketika diangkat ada kendala namun belum diketahui pasti kendalanya ini apa karena memang dari siap kepolisian ini sudah menferilkan beberapa wilayah ataupun jalan yang nantinya akan digunakan untuk mengangkut ataupun yang menjadi jalan untuk dilintasi oleh trailer ataupun bangke trailer ini ini tersebutkan saudara petugas ini masih kelatupan Mila kami akan kembali mendengarkan laporan Anda tapi kami harus jeda sejenak Breaking News Kompas TV akan kembali sesaat lagi dengan pernyataan dari Kapolres Tabe Semarang Kompes Irwan Anwar mengenai penanganan insiden truk yang tertabak kereta api berantas saudara kami hadirkan informasinya usai jeda dan laporan langsung dari jurnalis Kompas TV Fabriana Mila di Breaking News Kompas TV Terima kasih Terima kasih